Masih berbau Eropa, Persija Jakarta incar pemain Liga Spanyol. Persija Jakarta tampaknya akan sedikit merombak pemain asing mereka, untuk kompetisi musim depan, di mana salah satu nama yang mulai dikabarkan akan keluar dari macan kemayoran, ialah Hano Berens, Hano bukan karena kualitas yang dianggap kurang memuaskan, melainkan dirinya tidak cocok dengan iklim di Indonesia, beserta makanan yang ada. Bahkan Thomas Doll membeberkan, kalau Hano Berens mengalami penurunan berat badan yang sangat signifikan, sehingga harus dipulangkan ke Jerman, pada bulan Februari yang lalu, kini, Persija Jakarta dikaipkan dengan beberapa nama pemain Eropa, salah satu tertuju yang bermain di Liga 2 Spanyol. Nama Sinan Bakis menjadi perhatian Jakmania, pemain kelahiran Turki, saat ini memperkuat salah satu kontestan Liga 2 Spanyol, yaitu FC Andorra, secara umur, Sinan Bakis jelas masih sangat muda, sehingga bisa jadi proyek jangka panjang bagi macan kemayoran, apabila berhasil mendatangkan penyerang asal Turki ini. Secara statistik musim ini, di Liga 2 Spanyol bersama FC Andorra, Sinan Bakis memiliki performa yang bagus, dimana dalam 28 laga yang sudah dijalani, dirinya berhasil berkontribusi dalam 12 gol, dengan 10 gol dan 2 asis. Saat ini pemain berusia 24 tahun ini memiliki nilai pasar yang sangat tinggi, tepatnya ada di angka 26 miliar lebih, melihat harga pasar Sinan Bakis yang cukup mahal, bisa membuat dirinya mengalahkan Michael Kermencik sebagai pemain termahal di Liga 1, apabila bergabung dengan Persija musim depan. Namun untungnya bagi Persija, kontrak Sinan Bakis dengan FC Andorra akan berakhir di bulan Juni ini, sehingga macan kemayoran tidak perlu mengeluar biaya transfers untuk Sinan Bakis, apabila sang pemain DL gabung dengan Persija.